Panjang terjadi di loket layanan pindah memilih di kantor KPU Kota Jakarta Pusat. Antara yang terjadi karena hari ini menjadi hari terakhir untuk layanan pengurusan pindah memilih pada Pilpres 2024. Puluhan warga memadati kantor KPU Kota Jakarta Pusat sejak Senin siang tadi. Mereka mengantre untuk mendapatkan layanan pindah memilih agar tetap bisa berpartisipasi pada pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Antara yang membludak karena hari ini menjadi hari terakhir layanan pindah memilih yang disediakan oleh KPU Kota Jakarta Pusat. Umumnya warga mengajukan surat pindah memilih karena bekerja di luar daerah domisili. Mereka tidak ingin kehilangan hak suara sehingga membutuhkan dokumen yang memungkinkan mereka memilih di luar domisili. Sementara pihak KPU Kota Jakarta Pusat menegaskan ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan mengajukan surat pindah memilih. Meski demikian, pihaknya akan melayani warga dengan sebaik-baiknya sehingga warga bisa menggunakan hak suara mereka pada pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Soalnya kerjanya disini sih, jadi mau gak mau harus pindah juga. Kalau balik ke tempat pengalaman kayaknya jauh. Dari mana mas asalnya mas? Dari Jogja sih. Dari Jogja? Pindah cuma bisa memilih itu aja. Artinya kalau mereka di luar tugas, karena kita mengacu pada ketentuan, peraturan pengembangan, maka mereka gak bisa kemampian datang untuk mengurus pindah memilih. Itu ali misalnya, sesuai dengan ketentuan dan mereka punya alasan yang jelas. Misalnya seperti tadi yang saya sebutkan, sedang bertugas, tempat lain dan itu dibuat. Terima kasih.